Sejauh ini, saya tidak tahu apa yang akan beliau-beliau lakukan Tapi secara umum yang tentunya akan dilakukan tidak akan jauh berbeda Akan melakukan analisis kondisi sebelum pada saat terjadinya dan setelahnya Sehingga beliau-beliau ini akan mendapatkan suatu gambaran secara menyeluruh Tentang apa yang menjadi penyebab suatu kecelakaan Apakah penyebabnya hanya di manusianya, hanya di kendaraannya, hanya di lingkungannya Atau gabungan seperti itu Tadi lingkungan termasuk misalkan boleh dibilang traffic light Yang sekarang nampaknya jadi issue Seperti itu Pak Wandi Oke, Mas Rian, kira-kira untuk analisis tim ini Ini kira-kira berapa lama atau memakan waktu berapa lama Hingga hasilnya keluar gitu, Mas Rian Saya tidak berani memberikan pendapat ini Tapi paling kalau melihat beberapa kasus, beberapa hal yang ditangani Semua tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya Pak Jadi ada yang kadang-kadang kasus itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat Dalam waktu sebulan, dua bulan, seminggu, bahkan ada yang setahun gitu Beberapa kasus Mungkin saya tidak hafal, tapi setidak-tidaknya Itulah yang terjadi Pasti ada rentang waktu yang dibutuhkan Seberapa lama, ya tergantung faktor-faktor yang dianalisis Bisa jadi sebentar ketemu, bisa jadi lebih panjang lagi Seperti itu Pak Medcom.id, a part of Media Group Network